Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat ini jualan yang sangat ekonomis dan enggak ada matinya ini dijamin laris manis saya akan membuat bakso kerikil dengan harga yang ekonomis Nah untuk bahannya ini saya gunakan daging ayam 350 gram ya untuk daging ayamnya ini kita masukkan ke dalam chopper nanti kita tambahkan ini ada lemak daging sapi ya kurang lebih 50 gram kita campur ya biar lebih gurih gitu lalu tambahkan garam dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh kemudian kaldu 1 sendok teh baking powder ini saya gunakan 1 sendok teh lalu ada bawang putih goreng dan juga bawang merah goreng untuk bawang putih gorengnya saya gunakan empat siung bawang merahnya juga sama Nah kita tambahkan es batu kurang lebih 5 buletan gitu ya ini akan saya blender kita haluskan menggunakan chopper seperti ini ya enggak lama teman-teman ini kurang lebih 5 menit atau 4 menit juga sudah halus kok ini cepet banget sebentar aja sudah halus ini setelah halus kita matikan choppernya ya nanti baru saya akan tambahkan tepungnya ini sudah halus dan hasilnya tuh bagus banget nah ini dia lalu tambahkan tepung tapioca ini saya gunakan untuk tepungnya 4 sendok makan munjung ya kita blender lagi sampai semua bahan itu tercampur rata jika sudah rata kita matikan kita pindahkan ke dalam plastik segitiga ya atau teman-teman bisa gunakan sendok atau tangan kalau saya lebih praktis saya gunakan plastik segitiga ini saya sudah siapkan air hangat kita gunting seperti ini ya untuk sesekali guntingnya kita celup ke dalam air supaya enggak lengket jadi kita celup ke dalam air kita potong-potong seperti ini mudah banget kan caranya simple untuk satu resep yang saya bikin ini jadi banyak banget silahkan untuk harga jual teman-teman tinggal disesuaikan untuk daerah masing-masing ya soalnya terkadang beda daerah beda modal ini setelah selesai kita angkat ya untuk basok kerikilnya kita tiriskan kita sisihkan dulu saya akan membuat kuahnya untuk kuah basoknya ya nah ini saya akan iris dulu saya gunakan daun bawang 3 batang ya untuk daun bawangnya disini saya iris agak halus gitu ya ini saya pindahkan ke dalam mangkok baru nanti saya akan siapkan bumbunya nah kita sisihkan dulu untuk bumbu disini ini saya gunakan 2 butir kemiri kemudian bawang merahnya 4 siung bawang putihnya 3 siung kita tambahkan air kurang lebih 50 ml ya atau bisa juga gunakan minyak ini kita blender sampai bumbunya itu halus ya nah seperti ini sudah halus sebentar aja kok ini gak perlu makan waktu lama pakai chopper itu sebentar banget halus nah siapkan minyak ini saya sudah siapkan wajan dan juga minyak kurang lebih 1 sendok makan kita tumis ya bawang merah dan juga bawang putih yang tadi sudah kita blender ini kita tumis sampai agak kecoklatan atau kekuning-kuningan gitu ya kemudian ini saya sudah siapkan air mendidih di panci ya kurang lebih 2 liter atau 3 liter sesuaikan aja tapi disini saya gunakan 2 liter lebih teman-teman ini kita bumbunya masukkan ke dalam air yang sudah mendidih kita tambahkan kaldu 1 sendok teh garam lada dan juga penyedap rasa secukupnya ya untuk garam teman-teman bisa coba dulu untuk keasinannya tinggal disesuaikan ini kita aduk-aduk sampai mendidih nanti kita tambahkan daun bawang yang tadi sudah kita iris ya ini kita masukkan kita tutup sebentar kita buka lalu ini akan saya tambahkan pala ya untuk pala ini saya gunakan parutan keju kita tambahkan kurang lebih sedikit aja lah teman-teman jadi tinggal disesuaikan aja lalu kita masukkan bakso yang tadi sudah kita buat ini saya nggak masak semua untuk baksonya jadi saya masukkan sebagian aja yang sebagian bisa disimpan di freezer nah ini dia sudah matang teman-teman baru nanti kita penyajiannya ini enak banget dan juga ekonomis ini bisa jadi banyak banget teman-teman bisa lihat kan ini hasilnya cantik simple murah meriah juga enak misalkan mau jualan teman-teman bisa gunakan mica atau emika bisa gunakan cup gelas seperti ini atau storofoam ya ini saya gunakan gelas yang ukuran 10 os ya atau 12 os ini kita tambahkan mie ya ini untuk mie opsional aja dan bisa gunakan misalkan mau menggunakan mie ini bisa gunakan mie telur tinggal direbus aja teman-teman nah kita susun seperti ini kita tambahkan daun seledri yang sudah saya iris tipis gitu ya kita taruh di atasnya baru kita masukkan baksonya ini untuk bakso bisa kita masukkan 10 putir bakso atau 12 untuk harga tinggal disesuaikan aja bisa dijual dengan 5.000 4.000 atau 3.000 rupiah silahkan tentukan sendiri untuk daerah itu biasa beda harga murah meriah rasanya juga enak banget untuk mie itu gampang banget ya untuk mie nya tinggal direbus aja mie telur baru kita masukkan gitu ini kita tambahkan kuahnya ya ini masih ada sisa banyak banget pokoknya satu resep yang saya buat itu bisa jadi ada puluhan cup lebih jadi bisa kebayangkan keuntungannya nah jika mau menggunakan sambal bisa ditambahkan sambal seperti ini jika tidak suka pedas tidak perlu pakai sambal mohon maaf ya teman-teman jika ada salah kata dari saya silahkan kalian coba di rumah terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih